Halo Mas Bro selamat datang dan balik lagi di channel Gununga Prison sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini karena di video kali ini lagi dan lagi gua bakal bahas tentunya game total football Indonesia dan apa aja bro ya yang harus kalian lakukan sebelum kalian bersiap melakukan update nanti di versi 1.7 Oke yosan lama-lama langsung aja kita keisi videonya bro Oke cuy gua udah buka nih game total football Indonesia nya ya Jadi apa aja sebenarnya yang harus kalian lakukan sebelum kalian nanti melakukan update ya update versi 1.7 tentunya game total football Indonesia nantikan banyak juga nih ada beberapa legend yang bangka dimunculkan ada pan versi itu pun ada beberapa versi Bro bukan cuman satu legend aja kayak waktu Owen dulu ya ada Owen yang di MU sama Owen yang di Real Madrid nanti juga mungkin ada pan versi yang di Belanda sama pan versi yang mungkin Arsenal atau MU gitu cuy Nah itu ya terus ada juga kan legend dari Indonesia tentunya keeper Kurnia Mega Hermansyah Oke untuk yang pertama jadi kalian harus menyiapkan dulu bro memori atau internal penyimpanan HP kalian karena kenapa karena kabarnya untuk update-an di versi kali ini tuh lumayan gede juga bro karena kan banyak juga yang diubah seperti gameplay lalu penambahan logo terus memunculkan legend baru terus apalagi ya masih pokoknya masih ada beberapa update-an yang bagus makanya ini pasti membutuhkan apa namanya internal atau penyimpanan yang cukup besar jadi kalian usahakan kosongin lah minimal setengah giga ataupun ya segi gak biar si gamenya tetap lancar bro ya apalagi yang settingan grafisnya cuman support di mulus atau seimbang ke bawah itu ya udah dipastikan kalian harus mengosongkan memori sedemikian mungkin gitu bro atau sebanyak mungkin biar si gamenya tampil atau bisa maksimal gitu cuy oke nah itu bro ya terus kalian siapin yang uangnya berkecukupan nih kalian siapin koin gitu kalian bisa top up dulu kan ya koin itu masih buat yang belum pernah top up nih biasanya itu masih ada apa namanya kayak promo gitu ya jadi ketika kalian membeli 200 koin seharga 15.000 itu kalian bisa mendapatkan 200 koin lagi jadi double gitu bro terus kalau bisa kalian beli yang ini nih 150.000 2000 koin kalian juga bisa dapat lagi 2000 koin jadi double bro ya sesuai dengan apa yang kalian beli di awal itu bisa jadi double jadi kalian kalau ada kelebihan uang kalian bisa top up karena kenapa nanti kan bakal ada muncul legend baru pan versi itu kemungkinan besar bakal sama seperti munculnya Owen jadi kita itu harus top up ya dipen itu kalau dulu kalau nggak salah harus beli sekitar berapa ribu gitu ya 1000 atau 3000 gua juga lupa bro udah lumayan lama juga kan ya jadi kita itu harus membeli dengan ya koin tep gitu kalian harus apa namanya kalian seharus top up karena gak ada eventnya juga buat kita dapetin koin tep ini bro nah gua udah siapin koinnya buat gua incar Robin penempat versi nanti karena gua suka pemain-pemain yang ber kaki kiri atau kidal ya gue pokoknya semua pemain kaki kiri gua lumayan suka sih kayak halang gitu ya Messi Ozil Giroud tentunya ya itu idola gua bro ya seperti itu Bro ya dua hal yang kalian harus perhatikan atau kalian siapkan ya pertama sama memori atau penyimpanan HP kalian terus kalian juga harus menyiapkan koin setidaknya untuk kalian bisa nanti mendapatkan legend pan versi di game total football Indonesia karena kabarnya legend pan versi ini itu memang bagus banget pokoknya gacor banget ya Mimin Garto juga udah kasih preview ya udah udah kasih highlight sedikit bagaimana si legend pan versi ini pokoknya kita sama dukung ya sama-sama kita dukung game ini biar semakin berkembangkan lumayan ya legend udah ada Ronaldinho terus ada siapa lagi ya kemarin tuh gua lupa Ronaldinho terus Owen gitu ya tuh sekarang Robin pan versi pokoknya akhirnya nanti juga bakal ada legend-legend selanjutnya yang bakal dimunculkan oleh developer tim total football Indonesia Oke Bro jadi segitu aja video kali ini jangan lupa subscribe Terima kasih